Terima kasih yang masih bersama Temanggung TV. Pemerintah Kabupaten Temanggung melantik 915 PNS. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan para pegawai negeri agar pemerintah Kabupaten Temanggung bisa menjadi pemerintahan yang sanggup melayani seluruh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bertempat di alun-alun Temanggung pada Rabu 22 Februari 2023, pemerintah Kabupaten Temanggung melantik 915 pegawai negeri sipil tahun 2023. Pelantikan dan pengambilan sumpah PNS ini merupakan jumlah terbanyak dibandingkan pada periode-periode sebelumnya. Bupati Temanggung dalam sambutannya mengucapkan selamat atas dilantiknya para pegawai negeri sipil. HM Al-Hadik berpesan untuk menanamkan jiwa melayani seluruh masyarakat, jiwa untuk memimpin masyarakat, jiwa untuk bersih, dan jiwa untuk senantiasa melayani. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan para pegawai negeri sipil agar pemerintah Kabupaten Temanggung bisa menjadi pemerintah yang sanggup melayani seluruh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ini semua dilakukan untuk mencukupi kebutuhan para pegawai negeri agar pemerintah Kabupaten Temanggung bisa menjadi pemerintahan yang sanggup melayani seluruh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kita semua menyadari bahwa setiap hari, setiap bulan, setiap tahun jumlah pegawai yang mengalami pensiun terus terjadi. Pengurangan pegawai akibat pensiun harus kita tutupi dengan mengangkat pegawai-pegawai negeri yang baru. Oleh karena itu, dengan penuh kesadaran, Bapak Ibu sekalian yang baru saja dilantik berdiri di tempat ini dengan satu tujuan yaitu tujuannya agar pemerintah Kabupaten Temanggung dapat melayani seluruh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Agar pemerintah Kabupaten Temanggung dapat menjadi pemerintahan yang bersih dan melayani rakyat. Agar pemerintah Kabupaten Temanggung bisa memimpin seluruh masyarakat dalam melalui berbagai tantangan dan hambatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, harus ditanamkan dalam diri Bapak Ibu sekalian jiwa untuk melayani seluruh masyarakat, jiwa untuk bersih, jiwa untuk senantiasa melayani. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat atas pelantikan kalian semuanya.